Bersambung Baik ya Dari Kalbar tadi Bu Kalimantan Barat Dari mana? Dari Kalbar, dari Kaltim Masih ada nanti biar kita Ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya monggo Mundur-mundur tekan konol Siapa namanya Pak? Imam Mohati Bu, saya Ketua Umum DPD Patrik Kalbar, sekaligus Sekretaris Gardu Prabowo-Kalbar Buat maaf Dengan tidak mengarahin rasa hormat Bukan saya loh yang bicara Dengan teman-teman pendukung Pak Jokowi Tetap baik-baik saja Kita gak tawuran kok Iya Kalau masalah Termigrasi Sebenarnya Saya termigrasi tahun 82 Bu Asli saya dari Banyuwangi Tahun 82 termigrasi Waktu itu untuk Mencapai lokasi termigrasi Kami mesti jalan kaki 29 kilo 29 kilo Dan Alhamdulillah Karena termigrasi saya bisa sekolah Karena termigrasi saya bisa kuliah Dan saya juga Alhamdulillah Mendapatkan Apa Biasiswa super semar juga Alhamdulillah Kerjaan saya sehari-hari Wira swasta Saya di kontraktor Kebetulan karyawan saya Hampir 100% juga Anak-anak terang Anak-anak terang Migrasi semuanya Alhamdulillah Jadi Begini Bu Bingung tadi Sebenarnya udah banyak yang mau dibicarakan Pak bicaranya jangan pegang baju terus Seperti itu Pak Begini Mencikapi dari Ide-ide cerdas tadi itu Kebetulan begini Bu Kami ini hampir semua teman-teman Punya lahan yang sangat luas Saya secara pribadi Punya lahan kosong 40 hektare Yang bisa diperdayakan Alhamdulillah Mungkin nanti bisa di Dikerjasamakan Kemudian Ketua Patri Kaposulu Itu punya lahan mineral Yang Luasnya Di atas 30 hektare Yang sampai hari ini Sebagian besar masih nganggur Kemarin sempat kita berbincang Bagaimana kita mengembangkan Lokasi-lokasi Lahan-lahan Yang belum bisa diperdayakan Dan kita tidak ingin sebenarnya Semua lahan kita tanami sawit Karena ketika Lahan semua kita tanami sawit Maka Ketahanan pangan kita akan hancur Itu yang menjadi pemikiran kita Berkali-kali Kita tidak ingin semua lahan Ditanami sawit Karena Tanaman pangan kita akan habis Maka Keinginan kita nanti bagaimana Lokasi Lahan Punya kita Punya kita semuanya Bisa diperdayakan Bisa di Kerjasamakan Terutama Bagaimana Mengembangkan Ekonomi kerakyatan Yang berbasis Betul-betul kerakyatan Bukan bohong-bohongan Apalagi Pura-pura masuk Pak Rit Mohon maaf Ini dari kami Kalau masalah Kami bahagia Di jaman Bapak Di jaman Bapak Haji Muhammad Soeharto Termigrasi Hampir Minim masalahnya Kami termigrasi Dua tahun kemudian Kami dapat sertifikat Tetapi Di Kalbar sendiri Sekedar laporan Ibu Dirjen juga tahu Sampai hari ini Masih ada 25.325 Warga yang Belum Mendapatkan Sertifikat 25.325 Persil Terdiri dari Tujuh Hamparan Tujuh Kau manet Sampai hari ini Belum mendapatkan Sertifikat Ini Sebagian besar Mayoritas Di atas Tahun 98 Semenjak Reformasi Karena memang Semenjak Reformasi Banyaknya Raja-Raja Kecil Banyaknya Kabupaten-Kabupaten Baru itu Sehingga Masalah Transmigrasi Terbangkalai Kalau bahasanya Dulu Kita menjadi Anak mas Warga Trans ini Tetapi Hari ini Mohon maaf Mohon maaf Sekali Kita sering Dijadikan sebagai Anak haram Beberapa kali Kami mengalami Pengusiran Beberapa kali kami Dihukum adat Saya pernah Mengadakan Pengelaran Bayang Kulit Di Kabupaten Sekadau Setelah Pengelaran Bayang Kulit Kami diadat 25 juta Hanya Gara-gara Ada salah satu Orang Tokoh Yang tidak Diundang Ini Menjadi Menjadi Problem kita Ketika Sekarang era Politik Warga Trans Dijadikan Bahan Tetapi nanti Selesai Politik Dijadikan Bahan Kuyo-kuyo Juga Kemarin Ada salah satu Bakso Rumah Bakso Warga Termigrasi Dirobohkan Gara-gara Kalah Dalam Pemilihan Gubernur Iya Di Daerah Pahuman Kabupaten Landak Dan Kita sempat Mendampingi Karena Traumanya Luar biasa Orang Diancam Dengan Mandau Akhirnya Akhirnya Kemudian Rumahnya Di Dirobohkan Dipotong Dengan Mandau Orang Yang sempat Melarikan Diri Kemudian Etalasnya Dilempari Pake Botol-botol Minuman Ini Mohon maaf Yang di kota pun Misalnya Tidak pernah mengalami Hal seperti ini Jadi Kami yang di daerah Merasakan Bagaimana Berhadapan langsung Dan Kita tetap Akan Mengadakan Pendampingan Terhadap Permasalah Permasalah Bagaimana Terhadap Mungkin itu Bu Bukan Udara Sumlat Saliro Ini Sekedar Sebahagia Kementaran Bisa Dekat Dekat Banyak Bisa Dekat Seneng Dekat Sini Lagi Alhamdulillah Jadi Tadi Apa Dicopot Jadi Disana Tadi Masih Ada Gesekan Gesekan Dari Masyarakat Aslinya Berarti Iya Masih Tapi Saya Mohon Pada Seluruh Warga Patri Untuk Bisa Menahan Diri Jangan Sampai Terjadi Nanti Perang Saudara Saya Yakin Warga Patri Lebih Sabar Lebih Tinggi Moralnya Lebih Baik Lagi Karena Itu Tunjukkan Bahwa Kita Warga Patri Ini Adalah Keluarga Yang Menjunjung Tinggi Azaz Azaz Kemanusiaan Kami Mohon Itu Tetap Dijaga Sebesar Apapun Sejahat Apapun Atau Sesakit Apapun Tolong Dipedam Masih ada Allah Kita Bersandar Pada Allah Pada Tuhan Yang Maha Esa Insya Allah Tuhan Akan Selalu Melindungi Kita Bersama Dan Akan Menuntun Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Insya Allah Menuntun Masyarakat Yang Masih Mengganjal Hatinya Karena Daerahnya Dimasukin Merasa Orang Lain Itu Juga Menjadi Sadar Bahwa Kita Ini Adalah Satu Saudara Ya Betul Pak Nge Sampaikan Salam Saya Juga Pada Masyarakat Yang Menduduk Aslinya Saya Menyampaikan Salam Supaya Kita Sama Bersaudara Kita Saling Mendukung Saling Membantu Tetapi Juga Saling Tenggang Rasa Saling Memikirkan Perasaan Kita Masing-masing Saling Menghormati Dan Tidak Mau Menangnya Sendiri Baik Matur Matur Bu Awet Sehat Bu Tidak 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 Terima kasih.